Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan menyaksikan hasil penelitian peserta finalis OSK 2024. Peserta finalis yang ditemani kolaborator 1 dan 2, akan memaparkan hasil penelitiannya tentang solusi pencegahan stunting dengan pengembangan program G-Develop untuk menilai asupan gisi batita setiap hari. Peran saya di sini adalah sebagai guru pembimbing finalis. Yuk kita simak penjelasan dari sahabat kita tentang pengembangan program G-Develop dalam upaya pencegahan stunting. Halo, nama saya Edward. Saya Siti sebagai kolaborator 1. Saya jenis sebagai kolaborator 2. Kami berasal dari SD Santo Alevius Trunojoyo, Bandung. Proyek kami berjudul Deteksi Dini Kebutuhan Gizi Batita. Spunting adalah keadaan yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya. Apabila tidak dicegah, stunting bisa berlanjut hingga dewasa dan mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik, rentan penyakit, gangguan kognitif, dan mengurangi produktivitas. Stunting dapat dicegah. Pengetahuan dan pola asuh ibu dalam memberikan makanan yang bergizi cukup setiap hari kepada anak berperan penting dalam mencegah stunting. Saat ini, sebagian besar para ibu sudah familiar dengan penggunaan smartphone. Jadi, kelompok kami membuat program sederhana G-Develop untuk membantu orang tua mengetahui kecukupan gizi batitannya dengan tujuan mencegah stunting. Beginilah cara kerja program yang kami buat. Klik Enter untuk memulai program ini, lalu klik tombol di bawah ini untuk lanjut ke kalkulator KMS. Masukkanlah tinggi berat badan dan usia anak. Dapat dilihat hasil kalkulator KMS berwarna hijau. Mata, klik tombol berwarna hijau. Lalu, masukkan menu makanan hari ini dengan porsinya. Ada bubur 3 porsi, biskuit 2 porsi, pisang 2 porsi, dan pepaya 1 porsi. Dapat dilihat kebutuhan gizi anak sudah tercukupi, kecuali kebutuhan lemaknya. Terakhir, ini adalah kesimpulannya. Jika hasil kalkulator KMS berwarna kuning, maka klik tombol yang berwarna kuning. Hasilnya sebagai berikut. Jika hasil kalkulator KMS berwarna putih, maka klik tombol yang berwarna putih. Hasilnya sebagai berikut. Kami melakukan uji coba program ini di Klinik Kesehatan Keluarga Rumah Sakit Santo Boromius, Bandung. Kami membuat sebuah program untuk mencegah statin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anak masih bertumbuh kembang dengan normal. Meskipun program menunjukkan bahwa asupan gizi tiap anak tidak ada yang terpenuhi secara menyeluruh. Kelebihan dan kekurangan program. Jadi, kesimpulannya, penggunaan teknologi informasi membantu usaha pencegahan statin. Ayo, manfaatkan teknologi informasi untuk mencegah statin. Terima kasih. Wah keren sekali ya proyek OSK 2024 yang telah mereka buat. Untuk mencegah statin mereka membuat program deteksi kecukupan gizi batita. Program yang mereka buat mudah digunakan, mudah dipahami, dan bermanfaat dalam menilai kecukupan gizi harian. Semoga program tersebut dapat dikembangkan lagi sehingga bisa lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.